Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Hoodie Crafter. Di video kali ini, aku bakalan main Minecraft 100 hari dinosaurus lagi. Di video sebelumnya itu, aku sempat dibully sama cukup banyak dinosaurus carnivora. Ya, di awal-awal ini cukup sulit lah untuk aku hidup guys. Cuman, akhirnya aku berhasil untuk ngetaming dinosaurus, dan mulai membuat senjata-senjata untuk ngelawan dinosaurusnya guys. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke hari 1-1 guys. Hari 1-1 aku mulai ke bawah dulu, dan aku keluar aja dari rumahku untuk ngeliat dinosaurus-dinosaurus yang aku punya. Nah, ini ada cukup banyak dinosaurus ya guys ya. Ada kura-kura di belakang aku nih, dan ada beberapa dinosaurus lainnya yang udah ada kandangnya. Nah, di 2-1 hari ini, aku bakalan coba untuk menambahkan koleksi dari dinosaurus aku guys. Jadi, kita mulai aja. Nah, hari 1-1 ini aku mulai aja untuk trading sama para villager untuk mendapatkan XP dan juga Emerald. Emerald ini sangat penting ya guys ya. Ini sempat juga ada Iron Golem yang keluar dari track-nya. Dan akhirnya aku panah-panah aja, dan dia kalah ya guys ya. Oke, sekarang aku bakalan masuk dulu ke dalam rumahku, dan mulai membuat mob capture yang cukup banyak. Karena aku bakalan coba untuk berkeliling lagi di vlog ini untuk mendapatkan dinosaurus-dinosaurus tambahan. Ya, aku ambil aja totem, dan aku tidur aja karena hari udah mulai malam. Ya guys, oan paginya. Karena aku udah selesai untuk persiapannya guys, aku udah punya totem, dan aku udah cukup banyak mendapatkan mob capture. Jadi, aku bakalan berjalan-jalan ke arah osean, atau ke arah samudera ini ya. Nggak lama aku keluar dari pantai, ini ada satu ikan yang berantem sama buaya. Aku sempat mau ngambil, cuma sayangnya keburu mati gak sama buayanya ya. Dan ketahui lah guys, ikan itu cukup langka. Nama itu Liu Preudon, kalau gak salah aku. Yaudah, kita ikhlasin aja, dan kita lanjut lagi perlayaran ini. Nah, ini aku sempat di bawah itu ada ngeliat sesuatu yang bergerak, dan ternyata ini adalah ikan Mosasaurus. Ikan atau kadal, aku gak tau. Pokoknya Mosasaurus namanya, aku ambil aja. Dan ada udang laut ya, aku ambil aja guys. Udang Prehistoric-nya itu. Aku berlayar aja, dan disini ada cukup banyak ikan yang ada di bawah aku. Sempat ada Megalodon, jadi aku coba aja untuk ambil. Walaupun darah aku tinggal setengah, tapi akhirnya aku berhasil untuk mengambil dia. Aku lanjut lagi perlayaran aku guys, dan ini cukup berdekan juga, karena di bawah ada banyak sekali karnivora. Sempat ada, aku gak tau nama dinosaurusnya ini. Aku ambil aja guys, untuk dijadikan ya, kita butuh banyak sekali koleksi ya. Aku suka koleksi hewan-hewan yang ada disini, karena dinosaurusnya cukup unik menurutku guys. Aku lanjut lagi perlayaran, hingga akhirnya aku jumpa satu kapal. Karena aku penasaran isi kapalnya apa, jadi aku bakal mencoba masuk aja ke dalam kapalnya. Walaupun akan sempat tersendak disini, akhirnya aku berhasil naik, dan ternyata ini adalah kapal para bajak laut. Aku coba aja untuk kalahi spawner-spawnernya, dan ini cukup banyak spawner ternyata, ada tiga. Yaudah, aku bakal mencoba hancuri aja satu persatu. Ada di depan, belakang, dan ada di bawah juga ya. Nah, setelah aman ku lihat, aku bakal mencoba dulu untuk ngebukain beberapa chest dan juga barrel yang ada disini. Nah, sebelumnya itu, aku bakal lihat sekeliling dulu apakah aman kalau misalnya aku tetap berdiri disini guys. Takutnya ada yang loncat ya. Oke, setelah aku rasa aman, aku mulai ambil barang-barang yang ada disini. Ini ada diamond yang aku dapatkan, dan ada heart of sea. Yaudah, aku korbankan aja mau capture aku satu. Dan ya, kita bakalan lihat-lihat lagi. Setelah aku rasa nggak ada hal-hal yang penting, aku mau turun. Dan ternyata, aku udah ditunggu sama satu dinosaurus yang cukup besar. Dan kayaknya dia mau nyerang aku. Jadi, aku panah-panahi aja. Dan untungnya, disini kita udah punya panah yang OP. Jadi, lebih gampang aja untuk ngalahi monster-monster dan juga dinosaurus yang ada di world ini guys. Yaudah, setelah itu, aku lanjutkan lagi perjalanan. Walaupun aku nggak jumpa dinosaurus-dinosaurus yang cukup unik, tapi aku jumpa satu kastil disini. Yaudah, aku menepi aja. Dan masuk ke dalam kastilnya. Ternyata isinya adalah zombie morph skeleton. Yaudah, aku bakalan coba kalahi aja satu persatu dari mereka. Aku ancuri slab-nya, lalu aku ancuri spawner-nya guys. Nah, sebenarnya mob dari dungeon ini, itu sesering aku gunakan. Jadi, aku tahu ya di mana tempat spawner-nya. Nah, setelah aku buka chestnya isinya, itu nggak ada yang berharga. Jadi, aku bakalan pulang aja lah ya. Nah, oke. Kita kalahi dulu skeleton-nya dan lanjut untuk berlayar pulang. Nah, waktu mau pulang ini guys, aku jumpa sesuatu hal yang bergerak cukup besar yang ada di bawah laut ini. Jadi, aku ambil mob capture aku dan aku ke bawah aja. Dan ikan ini sangat-sangat besar guys. Tapi, untungnya aku berhasil untuk nge-capture dia. Dan aku balik aja ke arah kapal aku. Kita bakalan lanjutkan lagi perlayaran untuk pulang. Nah, walaupun ini aku asal ngelewatin satu samudera ini guys, itu ada cukup banyak suara-suara aneh. Dan aku cukup takut sebenarnya. Dan ini ada satu gurita, Nautilius kalau nggak usah namanya. Jadi, aku bakalan ambil aja dulu. Dan ini masih ada suara-suara aneh. Aku agak takut sebenarnya. Cuman, yaudah. Kita mempenting PT aja dulu. Nah, setelah aku berlayar cukup lama, aku jumpa satu hal kayak bercahaya gitu. Kayaknya itu rumah. Jadi, aku bakal dekati aja. Dan ternyata ini dekat sama base aku. Aku tanda sama bangunan ini. Dan ini aku ke atas aja. Karena sehingga aku ada satu bed di situ ya. Jadi, aku tidur aja guys. Di kesempatan paginya, ternyata di sebelahnya ada dungeon. Aku baru sadar di sebelah sini ada dungeon. Dan ada zombie spawner. Aku ambil aja ini ada saddle. Tapi sayangnya aku belum punya satu inventory. Jadi, yaudah kita tunggu dulu. Aku mau memutuskan dulu guys. Ternyata diledaki aku nih. Waktu memutuskan apa yang mau aku buang. Yaudah, sekarang aku memutuskan aja untuk ngebuang row-nya. Dan kita ambil saddle. Lalu aku bakalan lanjut lagi perjalanan. Karena kayaknya aku gak butuh panah di daratan ini guys. Oke, aku jalan lagi. Aku jumpa sama diplosaurus. Aku ambil aja. Dan aku jumpa brontosaurus yang masih remaja. Ini ada aku gak tau nombor dinosaurusnya apa. Dan ini ada brontosaurus. Aku ambil. Lalu aku jalan ke desa. Dan ternyata masih ada dua villager lagi di sini ya guys ya. Jadi, aku bakal ambil aja dua villager-nya. Nah, setelah itu aku akan coba naik ke atas dulu untuk ngeliat sekeliling. Apakah ada dinosaurus yang cukup unik. Ini ada stegosaurus yang kemarin ada di perangkap sama villager. Dan ada dinosaurus lagi nih. Aku ambil aja. Aku gak tau nombor dinosaurusnya apa. Aku jalan lagi. Dan ternyata di sini ada bium spruce yang ada desanya. Ternyata isi desanya itu adalah zombie villager. Yaudah, aku bakal ambil aja ya guys ya. Karena kita butuh banyak sekali villager. Karena hari malam aku pulang aja. Dan waktu di jalan pulang ini ternyata ada diplosaurus yang berantem sama allosaurus. Aku gak bakal ganggu mereka karena cukup berbahaya. Yaudah, singkatnya aku berhasil pulang. Aku masuk aja ke dalam pagar perlindungan aku. Dan aku mulai masuk imob capture-nya ke dalam chest. Setelah itu aku tidur aja guys. Di kesempatan harinya aku mulai membuat weakness potion. Karena aku bakalan nge-cure zombie villager yang aku dapatkan. Yaudah, aku buat pagar kayak gini dulu guys. Dan mulai nge-spawn si zombie-zombie villager yang udah aku capture. Lalu aku kasih weakness potion. Dan aku kasih golden apple. Yaudah, kita tinggal tunggu aja sampe mereka sembuh ya. Ya, singkatnya akhirnya mereka sembuh. Jadi aku bakal membuka fence-nya. Dan aku kasih aja pekerjaan leader worker. Supaya kita dapat mendapatkan saddle. Yaudah, ini aku bakalan trading aja sama mereka. Walaupun cukup lama. Dan agak payah untuk mendapatkan saddle ternyata. Nah, waktu eksper ini aku lihat ke arah masternya. Belum dapat saddle juga. Dan ternyata triknya kita harus trading dulu. Untuk pertama kalinya menggunakan kulit. Jadi aku ke arah pertenakan sapi aku. Aku trading kulit. Lalu aku push aja sampe mereka ke master. Dan akhirnya aku mendapatkan saddle ya guys ya. Oke, ini aku bakalan trading-trading dulu untuk mendapatkan emerald yang cukup banyak. Lalu aku trading aja dengan menggunakan emerald yang aku dapatkan tadi untuk mendapatkan saddle. Yaudah, kita dah bisa untuk mengasih saddle ke para dinosaurus yang kedua kita teming. Sehingga kita bisa untuk naik mereka. Yaudah, saddle sisanya itu aku simpan dulu. Lalu aku mulai aja untuk ngedebangi kayu-kayu yang ada di sebelah base aku. Karena aku bakalan membuat satu kandang yang cukup besar untuk para dinosaurus ya. Dan aku mulai aja untuk ngeratai tanah. Ini cukup lama waktu yang aku butuhkan untuk ngeratai tanahnya. Gak lupa juga aku bakalan membersihkan area ini dari dinosaurus yang ada. Supaya lebih gampang untuk mengakukan pembangunan. Yaudah, aku kalahin dulu dinosaurusnya. Dan akhirnya, aku berhasil untuk ngebuat dataran yang cukup luas. Di dekat pantai, ada karnotaurus yang ngespawn. Dan ini gak tanggung-tanggung ngespawnnya sekali dua. Ya, aku agak kewalahan dalam menghadapi mereka. Karena mereka ada berdua. Apalagi mereka punya darah yang cukup tebal. Yaudah, aku pakai cara hit and run. Jadi, aku bakal menggunakan panah untuk menembak-nembak mereka lalu lari. Dan ya, ini cukup lama untuk melakukan pertempuran ya. Aku bawa mereka ke arah pantai dan aku pukulnya salah satu yang menurut aku darahnya tinggal dikit. Dan ini ya tinggal satu, akhirnya berhasil aku kalahkan dua-duanya. Lumayan ya. Oke, lanjut aja pembangunannya daripada lama. Aku bakalan membuat kandang untuk brontosaurusnya. Lupa juga aku beli lanter dan juga kaca. Supaya kita bisa membuat aquarium nanti untuk kacanya dan lantern untuk dibuat menjadi penerangan. Aku kasih aja lantern untuk kandangnya. Gak lupa, aku bakal kasih dengan popohonan supaya lebih real dan lebih cantik untuk kandangnya. Oke, kita kasih penerangan melakukan jack lantern dan juga lantern biasa. Singkatnya, jadinya itu kayak gini guys. Yaudah, aku spawn aja untuk brontosaurusnya. Ini ada yang kecil dan juga ada yang besar. Ya, semakin nanti bertambah waktu. Yang kecil ini nanti bakal menjadi besar ya. Oke, mereka itu cukup tinggi untuk brontosaurusnya dan aku cukup suka dengan gaya brontosaurus jalan ya. Oke, lanjut lagi aku buat untuk kandang-kandangnya. Ini ada kandang stegosaurus dan juga aku gak tau nama dinosaurnya apa. Lanjut lagi, aku buat satu kandang dinosaur untuk stegosaurus yang berbeda untuk jenisnya ya. Jadi stegosaurus disana modnya lain. Yang satu lagi modnya lain guys. Nah, supaya lebih cantik lagi, aku bawa aja gravel dari bawah dan membuat satu tanah yang namanya coaster. Dan gak lupa, aku bakal membuat jago lain tertambahan. Karena kita bakal membuat pathway atau jalanan. Yaudah, aku buat jalanan yang cukup bagus menggunakan bone meal yang dapet dari tulang-tulang skeleton. Apalagi juga dengan tulang-tulang dinosaurusnya. Nah, gak lupa juga aku buat kandang untuk dodonya. Supaya dodonya itu gak ada di base kita ya. Nah, jadi udah ada kandang tersendiri dia guys. Namanya Sam. Dan akhirnya, ini cukup lama aku membangun. Kita udah punya beberapa kandang. Dan ada terraforming yang aku buat ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk membuat lahan ini menjadi aquarium. Lahan yang aku tunjuk sekarang ini ya guys ya. Kita buat jadi aquarium untuk si Megalodon. Aku beli gelas yang cukup banyak. Dan aku mulai aja proyek untuk membuat Megalodon cage-nya. Atau Megalodon aquarium-nya ya. Ya, setelah cukup lama, aku membangun dengan kaca-kaca ini guys. Ternyata, yang terjadi adalah kacanya tidak cukup. Ini belum menumpang tingginya sih komnerku. Yaudah lah, kita bakalan kayaknya ambilin dulu lah untuk sense-sense yang ada di dekat pantai ya. Jadi, aku bakalan kasih mending untuk shovel. Lalu, aku trading aja untuk mendapatkan XP. Supaya dapat memperbaiki shovel aku guys. Ya, sembari kita megang shovel ya. Jadi, kita trading sama dengan shovel dan mendapatkan XP. Setelah aku mendapatkan durability yang cukup tinggi. Aku ambil sense-nya. Lalu, sense tadi aku bakar aja sehingga menjadi kaca. Nah, mulai satu masalah terjadi ya guys ya. Di sini kita kekurangan coal. Jadi, aku kebawah aja untuk mendapatkan coal. Dan setelah aku pikir kayaknya barang bakarannya yang murah itu menggunakan charcoal aja lah ya. Jadi, aku bakal bakar aja beberapa setak kayu aku untuk dijadikan charcoal. Lanjut lagi, kita bakalan buat dulu untuk kandang atau aquarium ya. Bukan kandang sih guys. Aquarium untuk megalodonnya. Setelah aku rasa cukup tinggi, aku bakalan kasih dengan air. Nih, walaupun cukup lama ya pembangun. Tapi, aku suka untuk bangun-bangun kayak gini. Yaudah, kita bakar lagi kacanya. Supaya kita mendapatkan stok kaca. Ya, aku butuh banyak sekali kaca dan juga Jack O'Lantern untuk meneranginkan aquarium ya. Aku harus bilang kandang aja untuk aquarium si megalodon ini. Yaudah, pelan-pelan aku terangin. Nih, harus ambil napas dulu. Kasih dengan terumbu-terumbu karang yang tipis-tipis aja. Nggak terlalu besar. Dan aku spawn aja untuk megalodonnya. Nih, aku hampir mati udah. Untungnya, aku berhasil naik ke atas guys. Ya, akhirnya kita punya megalodon. Walaupun ini mengepas sekali kalau menurutku ya untuk kandangnya. Wah, sih kedua kandang aja. Padahal akuarium, tolong. Ngepas sekali guys, asli. Ini pas-pasan badan dan keluar-keluar ekornya ya, mas. Oke lah, karena berkaca dari pengalaman ini. Aku bakalan buat sain yang lebih banyak untuk dinosaurus yang lebih besar lagi. Aku nggak tahu nama dinosaurusnya apa. Kayaknya ikan itu terlalu besar untuk dibilang dinosaurus. Ikan atau paus apa guys? Nggak ngerti lah ya. Pokoknya dia kayak cukup besar gitu ikannya. Aku nggak tahu nama ikannya, jujur aja. Jadi aku buat aja kacanya yang cukup banyak dan cukup... Ya, kita bakalan buat kandang yang cukup besar disini. Nah, aku ratai dulu bentar guys. Dan kita bakalan buat kacanya itu lebih tinggi dan lebih besar lagi guys ya. Jadinya itu kayak gini. Lumayan besar ini. Kalau nggak muat, nggak ngerti lagi lah ya. Yaudah, aku isi dengan air. Dan nggak lupa aku kasih penerangan menggunakan jack-o'lantern. Dan karena aku kekurangan bone, jadi setiap malamnya itu aku bakalan berburu skeleton ya. Yaudah, ini aku kasih aja ini menggunakan bone meal yang aku punya. Dan sekarang kita bakalan spawn dulu untuk si... Aku nggak tahu nama diun seharusnya apa. Nggak lupa aku kasih nama supaya nggak hilang. Dan akhirnya aku berhasil kasih nama dia. Dan mohon maaf nih guys ya. Untuk megalodon aku nggak bisa kasih nama. Karena terlalu ganas. Dan ini sempat mau mati juga aku. Jadi kena damage nih. Aku nggak tahu tentang kenapa dia kena damage. Jadi aku kayaknya karena... Kena apa ya guys ya? Kena ke udara itu. Jadi yang nggak bisa bernafas. Dan aku suruh ke bawah gini. Aku pancing ke bawah. Akhirnya mau juga guys. Yaudah, kita udah punya ikan yang cukup besar ini. Aku nggak tahu namanya apa. Dan untungnya nggak ngepas ya guys ya. Malah ini kebesaran. Tapi nggak masalah. Aku suka ikan ini. Lanjut lagi. Aku ngambil sen lagi guys. Untuk dinosaurus selanjutnya. Dan kali ini aku bakalan kasih kandang untuk mozosaurus. Yaudah, aku mulai aja untuk bakar sennya. Dan sambil menunggu sennya itu masa. Aku bakalan buat aja satu platform. Yang dimana platform ini menggunakan tanah ya. Nah, waktu aku buat platform ini. Ada satu brontosaurus yang masih muda. Jadi aku bakal ambil aja. Mana tahu bisa di tim. Lanjut lagi. Platform tadi aku bakal kasih dengan pagar. Dan ya kita selang-selang gini supaya lebih cantik. Oke, kita kasih dengan lantern supaya terang. Nggak ada monster monster yang nge-spawn. Dan jangan lupa kasih bone meal supaya ada rumputan. Ya singkatnya jadi kayak gini. Jadi kita kasih aja diplosaurus di sebelah sini. Oke, ada dua diplosaurus ya. Ada yang berambut dan satu lagi botak gitu. Oke, kita udah punya kandang untuk diplosaurus yang lebih besar lagi guys. Dan aku ke bawah aja untuk ngambilin gelas atau kaca. Kita ratai tanah lagi karena aku bakal membuat kandang atau aquarium untuk mosasaurus. Ya udah aku ke bawah dulu. Cari spot yang aman dulu untuk kita nge-spawn mosasaurusnya. Dan singkatnya akhirnya ada di sini. Nice. Oke, untungnya nggak ngejar. Jadi nggak masalah. Ini bisa lompat guys. Dengan aku di modnya bisa lompat ya. Oke, aman ya. Setelah udah ngebuat kandang untuk mosasaurus. Aku lanjut lagi untuk buat satu aquarium. Untuk gurita ya yang kemarin kita nautolius namanya. Bukan gurita guys. Ya sejenisnya aku nggak tau juga lah. Oke, lanjut lagi. Nggak lupa juga aku kasih nemtek di sini guys. Karena kalau nggak dikasih nemtek takutnya hilang. Yaudah aku kasih aja beberapa nama yang acak aja guys. Yang nggak terlalu aku pikirkan. Dan aku kasih aja nama-nama untuk stekosaurus. Untuk si bruntosaurus. Dan dinosaurus yang ada. Nah, untuk mosasaurusnya ini aku nggak ngerti entah kenapa dia nggak nyerang. Tapi dikitulias nama nggak mau deh guys. Dan untuk si hiunya. Aku agak deg-degan pengasih namanya. Dan ya, darah aku tinggal dua. Ini tipis sekali aku mati guys. Untungnya aman. Dan nggak jadi mati. Oke, jadi aku gunakan aja sistem pake golden apple. Aku makan golden apple yang dulu lalu masuk aja guys. Ya, walaupun menggunakan assistant. Tapi lumayan sakit juga. Ini pada aku udah pake efek resistant. Keren ya guys ya. Untuk megalodon aku angkat tangan. Dan aku nggak mau kasih nama dia daripada aku mati. Sayang SP-nya guys. Jadi aku lanjutin aja untuk kasih nama beberapa hewan. Ini kayak si guritan yang aku kasih nama. Nah, karena kita nggak punya sama sekali rumah. Jadi aku ngeratai tanah sebelah sini untuk jadikan lahan rumah. Dan ternyata aku jumpa sama harta karun. Ada dua diamond dan ada heart of sea. Yaudah, aku ambil guys. Dan lanjut lagi. Pada malam harinya aku bakar berburu. Apalagi kalau bukan skeleton. Karena aku butuh banyak sekali bone meal. Yaudah, aku mendapatkan tulang dari mereka. Aku buat aja menjadi bone meal. Dan aku kasih dengan rumputan di sini guys. Oke, berguna kali ternyata bone meal. Oke, karena kita udah punya banyak sekali barang-barang konstruksi. Jadi aku bakalan buat aja rumah pertama aku di sebelah sini guys. Nah, kemarin tuh rumah itu dapat bukan aku yang buat. Itu kayak struktur dari modenya. Jadi kita bakal buat rumah kita sendiri kali ini. Yaudah, aku buat aja rumahnya pelan-pelan aja guys ya. Karena cukup sulit kita main di PE soalnya. Oke, kita buat lantai menggunakan peplang ini. Ini, ya cukup keren lah ya. Untuk dindingnya kita kasih trapdoor aja. Supaya lebih berseni ya. Asik main kali guys. Udah ada trapdoor di sini jadikan dinding. Dan gak lupa juga kasih lantern. Supaya lebih terang. Dan ini ada pula creeper. Oke, aku berhasil ngalahinya. Kita lanjut lagi pembangunan. Kita kasih lantern. Dan untuk atapnya aku kasih kayak ada struktur gitu guys. Jadi ada kayak gelombang-gelombang gitu ya. Lumayan keren. Dan sekarang kita bakalan desain interiornya. Interiornya aku bakal buat kayak kamar gitu. Di atas kayak ada balkon gitu guys. Dan gak lupa juga. Untuk si enchantment room ini aku pindahin aja ke rumah baru aku ya. Jelek guys disitu. Itu goa ya. Goa buatan. Dan aku enchant disitu malahan. Yaudah lanjut lagi. Aku kasih bonsai. Karena aku cukup suka ngeliat bonsai belakangan ini. Jadi kita bakalan ya coba aja lah. Buat-buat bonsai yang ada di Minecraft aja guys ya. Walaupun gak terlalu cantik. Tapi gak masalah. Dan lanjut lagi. Supaya rumah ini lebih efektif. Aku bakalan kasih lorong untuk kamar aku itu. Dengan menggunakan. Kayak ada beberapa chest gitu yang aku taruh. Jadi chest-chest ini bakal menampung barang-barang yang aku punya. Oke. Karena kita mau nyimpan barang-barang. Jadi aku balik aja ke rumah lama aku. Untuk ngambil barang-barang yang ada di sebelah sini. Gak lupa juga. Aku ke Iron Golem Farm. Untuk mendapatkan besi. Dan aku bakal ambil aja barang-barang yang ada di sekitaran bisaku guys. Nah untuk besinya. Karena kebanyakan. Jadi aku bakalan buat menjadi block aja guys. Karena takutnya terlalu banyak ya. Dan terlalu makan tempat penyimpanan. Nah akhirnya udah ada nih guys. Barang-barang yang udah kita simpan. Jadi ada beberapa batu. Kayu dan juga ada tanah yang aku simpan ya. Nah ini untuk barang-barang yang aku punya. Dan sekarang aku lupa untuk naruh bednya. Jadi aku balik aja ke rumah awal aku guys. Kita bakalan ambil bed ya. Atau tempat tidur. Ya ini cukup dekat dari rumah aku guys. Rumah baru kita. Nah sekarang kita ambil dulu untuk bednya. Lalu aku taruh aja bednya ini. Di kamar baru aku. Dan akhirnya kita udah bisa tidur. Nah sebenarnya ini guys. Ini hari 198. Dan untuk hari 199 tuh aku AFK. Dan akhirnya sini aku sampai di hari 200. Nah ini hari 200. Kita udah cukup banyak melewatin hal-hal yang cukup rumit lah ya. Dari ikan hiu tadi yang payah kali untuk di-team. Dan juga ada beberapa yang sulit untuk dibangun ya kandangnya. Oke untuk rumah ini aku udah nyimpan barang-barang aku. Udah aku pindahin semua ke rumah baru ini. Dan ini adalah alat-alat aku guys. Kita bakal ambil aja alat-alatnya. Karena kita butuh ya. Oke ini arownya satu. Karena tadi aku ganti kemarin. Dan ini ada beberapa buah-buahan juga. Ada lemon. Ada cherry dan lain-lain. Dan ini udah ada chest untuk harta ya. Cukup banyak harta yang aku punya ternyata. Oke kita bakal ke bawah dulu. Di bawah sini ada beberapa interior. Kayak ada bonsai. Ada enchancement room. Ada brewing stand. Dan ada kayak ada rak-raan gitu lah ya. Di bawah sini juga aku simpan mob capture aku. Ini ada beberapa yang belum aku ambil. Di rumah lama aku guys. Karena ada listnya ya. Takutnya kalau gak ada listnya itu. Aca-aca guys untuk mob capture-nya. Gak ada namanya soalnya ya. Oke kita di luar. Sekarang ini ada banyak sekali kandang dinosaurus yang udah aku buat. Pertama-tama kayaknya kita bakal ke kanan dulu. Ini ada chest ternyata guys. Kita buka dulu. Udah kosong ternyata ya. Oke kita ke sebelah sini dulu. Di sini ada diplosaurus. Yang ada rambutnya ya. Keren. GG kali asli. Jadi ada satu yang berambut. Satu yang gak berambut. Dan warna mereka tuh beda ya. Aku gak tau juga apakah mereka punya species yang berbeda atau enggak. Tapi kayaknya permampakannya sama guys. Yang udah lanjut lagi di sini ada brontosaurus. Ini dua-duanya udah dewasa. Kemarin satu lagi tuh anakan masih guys. Tapi akhirnya berhasil untuk tumbuh. Dan ya kita punya dua brontosaurus. Di belakang sana tuh ada brontosaurus lagi warna abu-abu sebenarnya. Cuman itu beda mode ya. Nah ini cukup tinggi deh guys. Mungkin hanya ada di kaki aja kita ya. Dia hanya sebesar. Iya. Kaki itu hanya sebesar kita aja guys. Oke di sebelah sini ada stegosaurus. Dan aku gak tau nama dinosaurusnya apa ini. Yang satu ini guys. Kayak ada. Ya cukup. Kayak ada baja di belakangnya ya. Ini adalah stegosaurus. Stegosaurusnya ini ada beda sama mood yang di sebelahnya tuh guys ya. Jadi ada dua stegosaurus ini. Kiri kanan ya. Oke kita lanjut lagi ke arah dinosaurus akuatiknya. Nah ini bukan dinosaurus sih. Kayak ada ikan hiu gitu. Mosasaurus aku gak tau apakah termasuk dinosaurus atau enggak. Satu lagi aku gak tau. Itu terlalu besar kemerdeku untuk dinosaurus. Oke kita bakal kesini dulu. Ini ada megalodon. Ya aku argumnya pas-pasan sama badannya aku buat. Ini cukup berosa sih sebenarnya guys. Cuman gak masalah lah ya. Mau bilang kayak mana lagi kita kekurangan budget untuk pembangunan ini. Dan ini ada nautilius. Ada dua nautilius ya. Kita dapet dua-duanya dari osean. Ini ikan hiunya ampun lah. Parah gak sih ikan hiunya ya. Suka ganggu-ganggu nih ikan hiunya guys. Dan itu gak bisa dikasih nama loh. Susah kali kasih nama. Ini untuk tingginya tuh tinggi kali asli. Mereka nih. Untuk hewan-hewan lautnya gak ngerti tentang kenapa besar kali. Dan dimingknya parah kali guys ya. Daripada hewan darat. Hewan darat tuh masih bisa dilawan-lawan. Nah ini adalah mosasaurus yang bisa lompat kapan aja. Jadi gak usah dipanceng-panceng guys. Takutnya nanti malahan mati ya. Lompat keluar aquarium dia. Dah. Selesai kita. Dah kita udah punya mosasaurus. Dan satu ini aku gak tau nama dinosaurusnya apa. Tapi ini cukup besar untuk di ada di laut guys. Cukup besar kali ini. Malam makin besar ya. Paling besar kayak yang ini bangkenya guys. Bangkenya besar nih. Lihat tuh berapa blok itu. Dan kemarin aku kena demiknya waktu nge-spawnnya. Ya gak terlalu banyak demiknya. Sama kayak megalodon. Oke kita kebawah dulu guys. Dan ini adalah aquarium-akarium yang cukup banyak untuk dinosaurus akuatiknya. Ini kita bakal jalan dulu ke arah Iron Golem Farm ya. Kita bakal lihat IC dari villager ya guys. Nah ini aku ngasih info aja nih. Ada beberapa yang udah aku sadelin. Dan kita bakal kasihin dulu. Oke ada banyak sekali sih dinosaurus kita udah sekarang. Itu di Brontosaurus guys. Warna abu-abu. Yang kemarin tadi tuh warna coklat ya. Beda-beda lah warna-warnanya. Oh iya sempat lupa juga nih guys. Jadi ada satu kandang lagi disini. Itu kandang dodo yang namanya itu Sam ya. Nah ini ada dua sih ingat aku. Cuman gak tau satu lagi dimana. Yaudah lanjut lagi. Aku bakalan ke arah kandang Brontosaurus yang cukup besar tadi. Guys. Ini ada beaver dan juga ada tortoise atau penyu. Nah kita bakal kasihin dulu ya. Ada Brontosaurus yang cukup besar. Dan ternyata disini ada Spinosaurus guys. Untungnya gak bergaduh ya. Kayaknya dia pun takut sama Brontosaurus. Jadi yaudah kita tinggalin aja. Nah disini nih surprise-nya. Tiba-tiba ada Karotaurus dalam base aku guys. Base yang ada pagarnya ya. Kacau ada Karotaurus. Untung gak ada yang dibunuh sama dia. Yaudah ini kita udah punya satu pedang yang cukup OP. Jadi gak usah takut sama dinosaurus. Yang perlu kita takutkan itu armor kita guys. Malahan. Yaudah kita kesini dulu. Ini ada Iron Golem Farm yang cukup bekerja. Dan entah kenapa. Di MCPA Survival aku tuh malahan gak bekerja guys. Padahal keren ya. Kita udah punya besi gini. Oke lah disini ada cukup banyak. Hal-hal yang udah aku angkut. Kayak emas gitu udah aku angkut semua ya. Tidak ada beberapa yang masih tinggal. Tapi gak terlalu penting loh emas sekarang guys ya. Karena Minecraft itu gak terlalu mengandalkan emas. Lalu lanjut lagi disini ada banyak sekali villager. Yang menawarkan harga-harga yang sangat-sangat murah. Satu emerald cuman ya. Bisa kalian lihat. Beberapa tuh cuma satu emerald. Dan ini ada leader worker yang. Kemana tadi kemarin guys master. Nah ini dia ya. Dia ngejual saddle. Jadi kita udah bisa pake saddle dengan boros. Oke lah ya. Karena udah aku tunjukin semuanya kayaknya. Ini untuk one-one tradernya gak ngejual hal-hal yang penting juga. Jadi kita bakalan closing aja guys. Oke lah. Mungkin sekian dari video kali ini guys. Teman-teman maaf kalau misalnya kurang-kurang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalian. Supaya kalian bisa nengok video-video selanjutnya. Nah kalau aku rajin lagi nanti aku bakalan membuat map downloadnya ya guys. Mungkin sekianlah untuk dari video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.